Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Kami bersyukur atas kasih dan karuniamu yang tercurah dalam hidup kami Sebagai pengikut setiamu, Ya Yesus Pakailah mulutku untuk bersaksi Dan akan kubacakan Injil Mateus bab 13 ayat 16 yang berbunyi Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar Saudara-saudari terkasih Aku bersaksi untuk ayat ini Di saat mataku melihat dan telingaku mendengar Dalam keseharianku tanpa pernah ku minta Kepada Tuhan di dalam doaku Tetapi Tuhan nyatakan semua Sebagaimana yang Tuhan katakan Saat pertama kali Aku ingin melihat satu titik cahaya terang Tetapi yang kutemukan bukan satu titik cahaya terang Melainkan aku melihat sumber terang yang begitu besar Dan aku masuk ke dalamnya Dan disitulah aku sampai di surga Melalui pintu jalan sumber terang Dan itu hal yang luar biasa yang kurasakan Di dalam hidupku Lalu Di saat Aku dibawa oleh Yesus Ke surga melalui pintu Jalan dunia orang mati Saat aku melihat Pintu ketujuh yang terang benderang Aku menutup mataku Tetapi Tuhan Yesus katakan Jangan tutup matamu Jangan takut Apapun akan kamu lihat Dan saat Aku buka mataku Tak berkedip Memang cahaya surga Pintu ketujuh Masuk ke dalam kedua bola mataku Hingga Apapun kelihatan disitu Dan aku melihat Yesus penuh kemuliaan Duduk disinggah sananya Rambut putih terang bercahaya Berkilauan Jubah putihnya Berkilauan Dan ternyata Apa yang dikatakan Yesus saat itu Apapun bisa kamu lihat Itu terbukti Surga Yesus Memang membahagiakan Dan jika Kita membaca Kitab suci Membaca Injil Ternyata Yang kurasakannya Aku melihat Yesus di depanku Surga terbuka Di dalam penglihatan mata batinku Memang aku Bersuka cita Aku bisa mendengar Aku bisa melihat Apa yang tidak didengar Apa yang tidak dilihat Oleh orang banyak Tapi aku bersuka cita Karena surga Yesus ada Karena Yesus nyata Aku ditunjukkan itu Bukan untuk Aku memegahkan Diri Tetapi untuk aku Mengingatkan kepada Semua orang Yang sudah terbaptis Yang meninggalkan Yesus Betapa ruginya Betapa ruginya Orang-orang yang meninggalkan Yesus Yang sudah dibaptis Sangat rugi Karena Yesus Nyata Mempunyai surga Memiliki Kerajaan surga Lalu di saat aku Berdoa Tiba-tiba Tuhan menyuruhku Menutup Kepalaku Dengan Dudung kepala Saat aku bertanya Atas dasar apa Tuhan menyuruhku Untuk menutupi kepala Setiap kali berdoa Karena Yang ku tahu Orang Kristen Berdoa Itu Tidak pernah Memakai Dudung kepala Di Indonesia Yesus Menjawab Aku detik itu juga Buka Satu Korintus Bab Sebelas Baca Renungkan Laksanakan Tiga kata Yang diucapkan Oleh Tuhan Baca Renungkan Laksanakan Ternyata Di satu Korintus Bab Sebelas itu Tentang Dudung kepala Wanita Yang ditegaskan oleh Rasul Paulus Bahwa setiap Wanita Pengikut Kristus Berdoa Wajib Menutupi Kepalanya Nah Saat Hal ini Ku sampaikan Kepada Kardinal 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 katakan Ada Apa Bukankah itu Di masa Gereja Tradisional Wanita Berdoa Menutupi Kepalanya Aku hanya Menjawab Di zaman Rasul Paulus Dikatakan Banyak Perjabulan Perjabulan Perjinahan Seks Bebas Apalagi Di saat Sekarang Ini Ada HP Ada Laptop Ada Komputer Dengan Gampang Orang Bisa Melihat Bukan Hanya Orang Dewasa Tetapi Anak Anak Pun Bisa Jatuh Di dalam Dosa Percabulan Barangkali Tuhan Melihat Hal ini Maka Ditekankan Lagi Karena Saat Kutanya Kepada Tuhan Kenapa Aku Karena Kamu Pencerahan Mulailah Dari Kamu Dan Kardinal Setuju Pencerahan Berdoa Menggunakan Tutup Kepala Aku Bersyukur Di Giresonta Terjawab Semua Kardinal Begitu Ramah Begitu Rendah Hati Sangat Sangat Terberkati Oleh Allah Bisa Bertemu Dengan Kardinal Tanpa Membikin Janji Dan Saat Itu Kardinal Mengetes Karunia Yang Kumiliki Yang Mengetes Karuniaku Adalah Monsignor Emeritus Sunarco S.Y. Dengan Menggunakan Rosario Milik Kardinal Yang Sekarang Emeritus Waktu itu Masih Status Kardinal Aktif Di Giresonta Semua Dibuka Tuhan Bahwa Pencerahan Bukan Aku Yang Membuat Pencerahan Itu Adalah Milik Yesus Sendiri Yesus Yang Menuntunku Puji Tuhan Karunia Yang Kumiliki Karunia Dari Allah Bukan Dari Setan Bukan Dari Iblis Bukan Dari Kegelapan Bukan Dari Dunia Dan Kardinal Menyuruhku Maju Terus Pantang Mundur Sampaikan Salamku Kepada Anggota Pencerahan Mu Laksanakan Pelayanan Pencerahan Mu Laksanakan Doa Pencerahan Mu Ajarkan Doa Pencerahan Mu Kepada Semua Orang Itu Yang Disampaikan Oleh Kardinal Saat Itu Terpujilah Tuhan Terpujilah Yesus Selama Namanya Kemuliaan Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Nama Terima kasih.